Oke teman-teman jumpa lagi kali ini saya membuat rangkaian doll starter atau rangkaian star stop Nah rangkaian kontrol ini sangat mendasar sekali ya teman-teman untuk mengontrol peralatan listrik seperti motor, motor pompa, lampu-lampu dan peralatan listrik lainnya Kemudian rangkaian ini sangat dibutuhkan sekali ya teman-teman terutama di industri-industri atau di pabrik-pabrik Oke teman-teman langsung saja saya akan jelaskan satu per satu Lihat L1 adalah paselen tegangan 220 warna kabel merah ya teman-teman lihat Kemudian N adalah netral lihat di bawah kabel warna biru Nah kemudian ada S1 sebagai MCB di atas lihat Kemudian ada S2 sebagai push bottom start Kemudian ada S3 sebagai push bottom stop Nah di bawahnya ada K1 ya teman-teman lihat K1 adalah kontaktor ya teman-teman Kemudian ada auxiliary contact ya K1 yaitu yang di paralel dengan S2 atau push bottom start Lihat ya teman-teman Kemudian ada H1 yaitu lampu indikator on Yang menandakan bahwa listrik sudah mengalir ya Ke rangkaian kontrol ini Nah kemudian ada H2 sebagai status stop Jadi status stop ya teman-teman untuk kontrol ini Nah di atasnya ada K1 auxiliary contact dari kontaktor ya teman-teman Yaitu kontaktor K1 ya Nah kemudian ada H3 adalah sebagai status running ya teman-teman Jadi menandakan rangkaian ini sedang running ya statusnya Nah kita lihat ada auxiliary contact juga Normally open ya teman-teman Di atas yaitu K1 ya Dari kontaktor K1 ya teman-teman Oke langsung saja teman-teman kita simulasikan Pertama kita harus close dulu MCB atau S1 321 Nah lihat teman-teman Powernya sudah mengalir ya teman-teman Langsung menuju H1 atau indikator status on Jadi menandakan bahwa kontrol ini sedang on Nah kemudian H2 lampu merah sudah menyala Status stop ya teman-teman Lihat kenapa dia menyala Karena menggunakan auxiliary contact normally close Nah disini status indikator running belum menyala ya teman-teman Yaitu H3 Lihat Karena dia menggunakan auxiliary contact normally open dari kontaktor K1 Karena kontaktor K1 belum dapat tegangan ya teman-teman Belum dapat arus Oke teman-teman langsung saja Kita tekan tombol S2 Yaitu kita coba tekan start ya teman-teman Apa yang terjadi Lihat 3, 2, 1 Nah Langsung energies ya teman-teman Lihat K1 Menyala ya kontaktornya teman-teman Jadi arusnya langsung mengalir Ke S2 push bottom stop Mengalir langsung ke kontaktor ya teman-teman Nah Kenapa Kontaktor K1 dapat arus Sedangkan push bottom stopnya kan lagi open Karena Dia mendapat dari auxiliary contact K1 yang tadinya normally open Jadi normally close ya teman-teman Karena Tadi kontaktornya dapat tegangan sesaat ya Jadi K1 itu adalah sebagai pengunci dari kontaktor Oke Nah lanjut teman-teman Nah sekarang Indikator Dari status stop Langsung berpindah ke status running Yaitu warna hijau menyala Yang warna merah langsung mati Karena Kontaktor Karena auxiliary contact dari K1 Yang tadinya close Langsung open Nah Atau sebaliknya Yang tadi yang status indikator Running Yang tadinya dia open Dia langsung close ya teman-teman Nah seperti itu ya teman-teman Coba Saya tekan Tombol S3 Yaitu Tombol stop Nah Dia akan kembali stop ya teman-teman Karena Ketika saya tekan S3 Tombol stop Maka Kontaktor K1 Akan kehilangan power sesaat Dan Auxiliary contact dari K1 Akan menjadi open Kemudian Indikator status stop Akan menyala Karena dia akan kembali Close ya teman-teman Dan Indikator Status running Akan mati Karena Auxiliary contactnya Akan menjadi open Kembali Nah Seperti itu ya teman-teman Cara kerja dari Rangkaian Doll Starter Atau rangkaian Start stop Oke teman-teman Terima kasih Sudah menonton video saya Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis di Kolom komentar ya teman-teman Nantikan video-video Terbaru dari saya Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax